yang lain adalah kita ngambil inisial dari perusahaan ini oke cukup sekian aja disini formulanya kita ada 3 sintek ya kemudian kalau sudah tinggal enter saja maka disini secara otomatis adalah MJ, MJ itu adalah Muhammad Zidane kemudian ini masuk yang 2023 bulan 3 tanggal 9 oke assalamualaikum hari ini saya sudah membuat sebuah modul dimana modul ini digunakan untuk membuat ID karyawan secara otomatis ya jadi formulanya sangat pendek sekali nah ID karyawan ini yaitu diambil dari inisial nama karyawan kemudian diikuti dengan tanggal masuk kerja ya misalkan 2023 ini diambil 2 digit 23 nanti bulannya 2 digit 03 dan tanggalnya adalah 09 dan diikuti kembali dengan inisial karakter dari nama perusahaan jadi misalnya disini adalah hasilnya MZ oke MZ ya kemudian diikuti dengan tahun lahir 23 eh tahun lahir apa tahun masuk kerja ya 23 kemudian bulan masuk kerja 03 dan 09 kemudian diikuti dengan inisial dari karakter perusahaan yaitu B dan T seperti ini nah kalau kalian menuliskan satu-satu kan ini sangat banyak sekali ya sangat panjang dan ini kita sudah membuat formulanya jadi kalian tinggal klik menu developer saja kemudian view code dari sini view code ini kita import modul filenya kemudian disini cari yang namanya buat ID karyawan ya jadi buat ID karyawan kita open saja dan disini modulnya nah ini adalah kita buat function ID ya oke ini kita langsung eksekusi aja gunakan formula yang sudah tadi dibuat di import tadi ya dan untuk membuat formulanya cukup gampang sekali disini kita tulis aja buat ID seperti ini oke jadi kalau kalian belum memasukkan modulnya ini rumus buat ID tidak akan bisa ya buat ID kemudian kita ngambil inisial karakter inisial dari nama ini ya jadi MZ kemudian kita sintek berikutnya itu mengambil 2 digit tahun masuk kemudian 2 digit bulan masuk dan 2 digit tanggal masuk seperti ini dan sintek terakhir adalah kita ngambil inisial dari perusahaan ini oke cukup sekian aja disini formulanya kita ada 3 sintek ya kemudian kalau sudah tinggal enter saja maka disini secara otomatis adalah MZ MZ itu adalah Muhammad Zidane kemudian ini masuknya 2023 bulan 3 tanggal 9 oke sesuai dengan ini ya kemudian ini adalah BT dari karakter berkah teknologi nama perusahaannya ya jadi kalau kalian tarik seperti ini oke kita tarik seperti ini nah ini nanti hasilnya secara otomatis ya ini nama-nama ID karyawan dari masing-masing contoh disini ada yang 3 kata ya namanya 3 kata ini Farhan Akbar Sentosa maka disini adalah inisialnya adalah FAS ya kemudian 2023 03 bulannya dan 03 untuk tanggal masuk kerjanya kemudian diikuti dengan inisial dari nama perusahaan EG Exclusive Global oke jadi seperti itu cukup simple formulanya mudah diingat tapi kalian harus punya modulnya terlebih dahulu oke kali ini tutorialnya cukup sekian terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati